Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kita dengan si youtuber abal-abal oke hari ini gimana puasanya lancar ya okelah kau lancar ini gue mau review lagi rakyat kita lanjut lagi kita review rakyat ya ini dari haikuwa ini rakyat haikuwa jadul ya haikuwa lawas jadul mantul pokoknya penuh kenangan mungkin ya kalau yang kenal sama rakyat ini ini rakyat udah jarang di pasaran sudah langka ya sudah hampir punah ini bareng dinosaurus ya hampir punah ini cuman dinosaurus sudah punah duluan ini jarang pokoknya susah didapatnya ya susah didapatnya nih rakyat ini hanya di channel ini ya channel apriko badminton channel kalian bisa memiliki rakyat ini ya nanti kalau minat WA aja ini nomornya oke ini rakyat mantap ya rakyat mantap premnya aja dia masih oval belum isometrik itu masih opal bentuk telur asin ya oke kita review rakyatnya gimana rakyatnya ya kan kita review rakyatnya kita review rakyatnya nah ini di depan kita udah ada rakyatnya ya ini di bagian atas bagian atas dari rakyatnya ini oval ya ini belum isometrik loh masih opal set untuk telur asin telur asin enak ini keren ya kenapa keren dari bagian prem atas atau bagian prem luar ini di karbon ya motif karbon tuh muter kesini nih motif karbonnya tuh nih mantap terus apa lagi bagian di atas ini gak ada tulisan nih polos di dalamnya ini ada tulisan metric headset ini teknologi haikuwa ya metric headset oke untuk jumlah gromet dia kalau gak salah tadi gue hitung ada 74 dia gromet ya 74 gromet oke lanjut nah udah kita ke samping sini disini ada tulisan pro ya disini ada pro ya segedar info karena tipenya itu pro light pro light 303 nickel mesh oke ini kita kesini disini ada tulisan apa Z energy transfer teknologi ultimum jadi energinya ini ditransfer ya ini ditransfer mungkin dari tangan lu transfer kesini ya kan ini tenaga ditransfer jadi raketnya mentransfer ke tangan atau tan transfer ke raket jadi powernya ini udah siap ya mungkin powernya luar biasa ya transfer energy beda lagi kalau dia transfer uang itu beda lagi ini nickel mesh nickel mesh disini ada tulisan nickel mesh ya ini keren oke kita kembali lagi ke laptop ini bentuk frame nya dia standar ya standar gak lebar-lebar banget dan juga gak kecil-kecil banget ya masih standar sih menurut gua ya yang keren tuh ya ini motif ini karbon keren banget oke lanjut disini pertigaan disini ini ada haikuwa emboss logo haikuwa ini bagus logonya halus sama depan belakang ini kromet u disini ada 4 terpasang ya oke gak ada tulisan lagi cukup kayaknya nih bentuk telur asin ya masih opal karena memang rakyat jadul ya rakyat lawas nih oke disini ada tulisan pro light 303 nickel mesh disini nih light ini entahlah light ini harusnya kan buat yang rakyat-rakyat ringan ya kalau zaman sekarang light itu beraket ringan light gitu nih ini ada karbon motif karbon disini yang melingkar motif karbon disini ada tulisan pro pro udah nah disini dia beratnya kayak gini ya saya jujur kurang paham malah gak paham sama sekali kayaknya ini gimana ngitung beratnya 3iu 3iu katanya 4iu 4iu disini nih disini branch point kayak begini nih tuh g4 g3 g2 grip size mungkin grip size itu maksudnya ada g1 ada g2 g3 g4 ya kan terus ini beratnya ada yang 3iu ada yang 2iu ya begitulah strictly designed and tested by haikuwa nah ini ada logo apa ya bendera amerika ya ini waktu pembuatannya atau produksinya dulu masih di amerika kayaknya ya mohon maaf kalau salah kayaknya sih masih di amerika kalau sekarang kan udah di indonesia ya haikuwa tuh udah di indonesia jawa timur tepatnya di malang itu pabriknya disitu produk anak bangsa ya kan yang diproduksi di dalam negeri ini dalam negeri tercinta kita indonesia kita harus mendukung haikuwa ya haikuwa makin jaya ini adalah logo atau hologram dari haikuwa hologramnya ya ini amerika yasa united state amerika disini ada berat ya wek di 87 gram berarti poin 2.90 2.90 ini semi-semi head happy ya mendekati head happy untuk berat 87 sekedar informasi setahu gua sekali lagi haikuwa itu kalau nulis berat disini itu dia itu gak asal tulis ya jadi dia itu ditimbang dulu dengan kondisi begini ditimbang beratnya berapa 87 berarti nanti ditulis 87 disini oke kita timbang ya nanti kita timbang nanti kita timbang selesai ini kita timbang di dalamnya ada grip ini grip karet ya model pori-pori gini ya bolong-bolong grip karet oke lanjut met haikuwa oke met in haikuwa nah ini untuk logonya untuk logonya lagi dia logo lama juga ya logo lama memang jadul tuh nih haikonya ya masih oren ini oren kayaknya nih haikuwa ini jadul susah lu nyarinya sekarang makanya teman-teman kalau mau bernostalgi lah silahkan hubungin nomor gua tanya-tanya harganya boleh kita timbang ya ini dari 0 ntar dulu nih dari 0 kita timbang rakitnya didirin kayak gak mungkin gimana ya iya 87 88 lah ya 88 beratnya lebih tepatnya 88 dia karena plastik ini karena ada plastik nih ini ngaruh 1 gram ini kalau dilepas mungkin 87 jadi beratnya real ya saya ambil kesimpulan beratnya real 87 oke itu aja dah aku bisa banyak omong nanti gua awus kalau banyak omong ya nanti gua awus banyak omong nah itu aja teman-teman yang mau minat rakitnya ini rakit jadul mantul rakit lawas ini bentuk premium masih opal aku yang mau bernostalgi lah yang mengenang masa lalu silahkan ini rakitnya terbatas ini terbatas gak banyak rakitnya gua punya 6 sementara sisa 6 yang jadul jadul begini yang lawas silahkan di capri ini nomor gua ya WA gua ditanya aja jangan ditelepon karena aku ditelepon karena gak keangkat gua takut ini tuh depolektor ya makanya di makanya di WA aja dulu di chat ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih